Menemukan butir-butir penting dalam buku pengayaan oleh Dr. Randa Tadek Widiasi Om Swastiastu Selamat pagi para siswa kelas 11 Tujuan pembelajaran kita pagi ini Yang pertama menemukan butir-butir penting dalam buku pengayaan Yang kedua menyusun laporan kegiatan membaca buku pengayaan Hari ini kita akan belajar menemukan butir-butir penting dalam buku pengayaan Apa kalian tahu apa itu buku pengayaan? Pengertian buku pengayaan seperti ini Nah selanjutnya kita akan membahas buku non-fiksi Para siswa kelas 11 pasti sudah tahu bukan Pengertian buku non-fiksi seperti ini Jenis-jenis buku non-fiksi seperti ini Yang pertama pengertian dan contoh buku biografi Yang kedua pengertian dan contoh buku literatur Yang ketiga pengertian dan contoh buku motivasi Dan yang terakhir pengertian dan contoh buku pendamping Berikutnya kita akan membahas karakter buku pengayaan Seperti ini Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri buku pengayaan Apa kalian tahu? Ciri-ciri buku pengayaan pengetahuan seperti ini Keterampilan seperti ini Dan kepribadian seperti ini Sekarang saatnya kita belajar menemukan butir-butir penting dalam buku pengayaan Yang pertama judul Kedua pengarang Ketiga penerbit Keempat manfaat penulisan buku Kelima ringkasan dan ciri-cirinya Selanjutnya keunggulan dan kelemahan Yang terakhir simpulan Contoh ringkasan buku seperti ini Contoh keunggulan dan kelemahan buku seperti ini Bagaimana? Mudah bukan? Terakhir Selamat membaca buku non-fiksi Dan menemukan butir-butir pentingnya Om Santih 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 Om Terima kasih.